Keberadaan Cristiano Ronaldo di Al-Nas menjadi perhatian sekaligus menipu lawan, seperti yang tampak pada laga melawan Al-Etifak. Ronaldo menjalankan debut berkostum Al-Nas pada laga melawan Etifak di Stadion Mersoal Park, Riyad, Minggu, 22 Januari 2023, malam waktu setempat atau Senin, 23 Januari 2023, dini hari. Ronaldo menjadi kapten dan menempati posisi penyerang tunggal dalam formasi 4-2-3-1 yang digunakan pelatih Rudy Garcia. Ronaldo yang berlari dari belakang dan turut berupaya menyambut umpan Al-Sulayhem justru mendapat kawalan dari dua pemain lawan. Dua back tengah Etifak, saat Almosa dan Marcel Tisserand tertipu dengan kehadiran Ronaldo sehingga Talisca bisa melakukan penyelesaian akhir tanpa kesulitan. Ronaldo pantas diwaspadai dalam bola-bola silang karena kemampuan loncatan yang tinggi dan memiliki pengalaman bermain di level teratas sepak bola dunia. Vincent Abou Bakar menjadi korban kedatangan Cristiano Ronaldo di Al-Nas. Klub Arab Saudi tersebut memutus kontrak Abou Bakar demi memberikan ruang kepada Ronaldo. Kuota pemain asing di Liga Arab Saudi hanya berjumlah delapan pemain. Abou Bakar pun menjadi pemain yang dikorbankan agar Ronaldo bisa didaftarkan. Ternyata, tak butuh waktu lama bagi Abou Bakar menemukan klub baru. Dia memutuskan kembali ke Eropa dengan memperkuat klub Liga Super Turki, Besiktas. Kedatangan Abou Bakar sudah diumumkan di media sosial Besiktas. Striker tim Nas Kamerun ini dikontrak 2,5 tahun dengan opsi perpanjangan selama satu tahun. Cristiano Ronaldo segera memposting pesan setelah menjadi starter dan menjadi kapten di pertandingan pertama untuk Al-Nas Liga Arab Saudi. Bintang Lusitanian itu mengaku senang dengan kemenangan yang diraih tim asal Saudi tersebut. Tak lama setelah pertandingan berakhir, Cristiano Ronaldo memposting pesan di media sosial. Bintang Lusitanian itu mengungkapkan kegembiraannya atas kemenangan yang dicatat oleh tim barunya di kandang sendiri. Pada saat yang sama, Cristiano Ronaldo berterima kasih kepada para penggemar Saudi atas dukungan mereka. Eric Ten Hag memberikan wawancara sebelum duel bintang di Liga Inggris antara Arsenal dan Manchester United. Ten Hag mengklaim hanya ada satu Lionel Messi yang menjadi juara dunia di Qatar. Itu memang betul. Sedangkan pemain lainnya harus bekerja lebih keras untuk tim. Pernyataan ini merujuk langsung ke Cristiano Ronaldo, karena bintang Lusitanian dan Meneer Old Trafford berada dalam kondisi yang sangat dingin. Sikap Lusitanian itulah yang membuat pelatih Belanda tidak senang. Hanya ada satu Messi, saya melihatnya di piala dunia. Sisanya harus bekerja dan menjadi bagian dari tim, kata Eric Ten Hag. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!